Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Hari ini aku mau Review dan tutorial makeup Menggunakan DC Cosmetics Jadi belum lama ini aku dikirimin Paket sama famous ID yang isinya itu DC Cosmetics ini Begitu dibuka Aku langsung excited Dan pengen banget recreate look ini Karena di instagram itu ya Setiap aku ngepost foto video Itu yang komen banyak banget bilang Aku mirip kusi sulis Tiawati Mirip gak sih? Karena itu aku jadi pengen recreate look ini Buat kalian dan Mirip gak ya? Mirip gak sih? Kayaknya dia lebih teirus deh Iya gak sih? Cocok lah aku jadi adiknya Jadi kalau kalian penasaran Gimana pendapat aku soal produk-produknya Keep on watching Pertama-tama kita pake cushionnya Cushionnya kayak gini Kayak cushion-cushion pada umumnya gitu Dia warnanya coklat tua Ada pinggiran goldnya Langsung aja aku pake ya Kalau di kamera kayaknya tenang banget Padahal kalau diliat langsung Dia tuh sesuai sama warna kulit aku Ini sih coveragenya gila banget Bisa kalian liat ya Tuh Ini yang udah pake Ini yang belum Ini sih Wow banget nutup Senutup itu Sampai bekas cirawat-cirawat Terus urat-urat aku Yang biasanya tuh Ungu-ungu Di sebelah sini tuh Ketutup semua Oke aku terusin dulu Sebelah sininya ya Jadi ini aku pakenya Gak banyak-banyak banget loh Tapi dia tuh Ketutup Emang ketutup So full coverage itu Sekarang emang putihnya Masih kayak hantu Tapi sebentar Aku mau contour Concealer Terus aku balik lagi ya Sekarang kita pake eyeshadow-nya ya Nah aku tuh mau recreate look ini Ini eyeshadow-nya kayaknya pake warna peach sama coklatnya aja Oke mari kita coba Warna yang sama yang pink ini Akan aku taruh di bagian bawah matanya juga Masih pake brush yang sama Aku mau ambil warna coklatnya Sekarang warna coklat yang sama Tapi pake brush yang lebih kecil Aku mau taruh di bawah mata Karena di eyeshadow-nya tuh gak ada warna terang Jadi aku mau pake highlighter aku aja yang tadi Buat di inner corner gitu Buat di bagian dalam matanya Oke produk berikutnya Dari DC Cosmetics itu adalah eyeliner Ini eyeliner yang hitam Aku mau langsung coba aja Oke eyeliner-nya udah selesai Abis ini aku pasang bulu mata Terus kita pake lipstick Sekarang kita tinggal pake lipsticknya Ini lipsticknya yang Apa ya ini ya Rini Rini Aku sengaja pakenya dikit aja Karena aku niru makeupnya Kak Usi yang disini Jadi makeupnya udah selesai Sekarang waktunya kita review Pendapat aku soal produknya Buat cushionnya aku gak nyangka Aku bakalan suka sama cushion ini Karena cushion-cushion lokal itu Biasanya di kulit aku Akan bikin efek Warna kulit aku tuh jadi orange Terus oxidize Sedangkan ini tuh dari tadi aku tungguin Dia gak oxidize Dia gak berubah warna jadi orange Juga gak berubah jadi abu Memang tadi di awal agak keputihan Tapi setelah aku contour Ini tuh ngebelan banget sama kulit aku Malah kalo diliat langsung Ini tuh gak terlalu putih Mungkin di kamera karena lighting Dan kanan kiri aku ada reflektor Jadi kesannya tuh terang banget Padahal aslinya ini udah mulai agak ten gitu Dan aku suka banget Finishnya tuh alus banget Dan dia menutup semua kekurangan-kekurangan Bekas jerawat di wajah aku Jadi cushionnya sih Gila sih Aku gak nyangka Aku suka banget Terus buat eyeshadownya juga Ini tuh eyeshadownya Pigmented Mengingatkan Biasanya bentukannya kayak gini Tuh apa ya Ines bukan sih Ines Cosmetics tuh kan Pigmentnya kan Wow banget Nah ini tuh mirip-mirip kayak gitu So far Aku suka Gak menemukan masalah sama sekali Sama eyeshadownya ini Bisa diliat indah banget warnanya di mata aku Mirip-mirip sama look yang aku sering bikin Pakai Eyeshadown-eyeshadown high-end Kayak Anastasia Beverly Hills Yang Modern Renaissance Jadi kalo kalian kepengen beli Modern Renaissance Tapi on the budget Kalian beli ini aja Terus buat eyelinernya Eyelinernya oke Tapi gak yang oke banget Banget-banget Suka Aku gak ada masalah sama eyeliner ini Cuman aku masih lebih suka Sama Maybelline Hyper Sharp Liner aku Yang biasa aku pake Biasanya itu sih Masih holy grail aku Cuman ini termasuk oke Nah kalo lipsticknya Menurut aku bagus Coverage-nya oke Cuman aku kan ini sengaja pake tipis-tipis Supaya mirip sama looknya Kau siang disini Mungkin kalo ditebelin lagi Lebih bagus Cuman Menurut aku Lipsticknya Bagus Jadi recommended juga Kalo kalian mau beli Boleh banget Silahkan choose Dibeli Oke segitu dulu videonya dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian Comment-comment dong di bawah Next aku bikin video apa lagi Jangan lupa subscribe youtube channel aku Dan pencet bell Jadi kalo aku nge-post video Kalian dapet notifikasi Have a nice day and bye-bye